hai assalamualaikum kembali lagi di channel crochet by wii di video berikut ini kita mau buat gantungan kunci bunga tulip untuk bahan yang kita pakai ada benang polycherry dakron untuk mengisi bagian bunga dan hakwan tulip di nomor tiga langsung saja ke cara pembuatannya awali dengan membuat slip knot kemudian 16 rantai selesai membuat 16 rantai kita skip satu lubang dari hakwan buat 1 sc kemudian 1 hdc selanjutnya kita buat 3 dc 1 hdc 1 sc dan slip stitch kita ulangi polanya seperti ini buat 1 sc lalu 1 hdc kemudian 3 dc di lubang berikutnya buat 1 hdc untuk lubang paling air ini kita isi 3 sc dalam satu lubang kemudian kita akan mengulangi motif untuk sisi sebelahnya 1 hdc 3 dc 1 hdc 1 hdc 1 hdc 1 hdc kemudian slip stitch ulangi ulangi lagi buat 1 hdc 1 hdc 1 hdc 1 hdc 1 hdc 1 hdc di lubang paling air ini isi dengan 2 sc karena di awal sudah kita buat 1 SC kemudian slip stitch di SC pertama putus benang dan kita rapikan sisa benangnya kemudian buat slip knot kita sisakan benangnya seperti ini ya buat 45 rantai setelah kita buat 45 rantai kita potong benangnya seperti ini sisakan sedikit ya lalu kita akan masukkan bagian talinya ini di bagian slip stitch daunnya untuk caranya silakan simak dalam video seperti ini ya sekarang kita lanjut membuat bagian bunganya awali dengan membuat magic ring kemudian 1 rantai dan 6 SC selesai membuat 6 SC kita tarik benang pendeknya slip stitch di SC awal putaran pertama selesai lanjut ke putaran kedua buat 1 rantai lalu isi tiap-tiap lubangnya dengan 2 SC atau SC increase selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu slip stitch di SC awal putaran ketiga buat 1 rantai di lubang yang sama buat 1 SC di lubang berikutnya SC increase ulangi membuat motif 1 SC dan SC increase sebanyak 1 putaran lalu selesai membuat motif 2 SC di lubang berikutnya 1 SC lalu slip stitch lanjut ke putaran keempat 1 rantai di lubang yang sama 1 SC di lubang berikutnya 1 SC di lubang berikutnya SC increase ulangi membuat motif 2 SC kemudian SC increase sebanyak 1 putaran selesai seperti ini slip stitch di SC awal lanjut ke putaran kelima kita akan membuat tanpa ada penambahan buat 1 rantai kemudian isi setiap lubangnya dengan 1 SC ulangi membuat SC memutar sampai ke baris 11 ini akan kita lanjut ya selamat menikmati ini dia sudah 11 baris terakhir kita slip stitch di SC awal buat 1 rantai lagi dan putus benangnya seperti dalam video sedikit lebih panjang ya lalu kita ambil bagian daunnya kita masukkan dari bagian tengah bunganya ini lalu kita simpul di bagian dalamnya dan bisa kita rapikan kembali ya seperti ini sekarang tinggal kita isi dakrot secukupnya dan kita jahit bagian atasnya seperti dalam video selamat menikmati selamat menikmati dukung terus channel ini dengan cara subscribe like share dan komen tekan juga loncengnya agar kamu tetap update di video terbaru aku nantikan video berikutnya wassalamualaikum bye